Umirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Tadi sudah kita jelaskan dengan jelas urayan dari Pak Kurey Sihab. Sekarang waktunya saya untuk memberikan kesempatan kepada Ibu-Ibu untuk bertanya. Silahkan Ibu. Siapa duluan Ibu? Iya, langsung Ibu. Pada ayat 57 disebut bahwa orang yang mempermainkan agama adalah orang yang telah diberikan kitab. Yang secara tidak langsung berarti kafir. Namun kata kafir juga ditegaskan lagi dalam ayat ini sehingga mananya berulang. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Bagus. Kalau Ibu mau berkata bahwa semua yang telah diberi kitab sebelum kita dari ahlul kitab itu. Karena tidak melaksanakan tuntunan kitab sucinya adalah kafir itu betul. Tetapi tidak semua yang kafir itu adalah ahlul kitab. Saya berkata begini. Orang Indonesia itu manusia. Tapi tidak semua manusia itu orang Indonesia. Iya kan? Jadi ketika dia berkata jangan mengangkat ahlul kitab sebagai awliya. Masih ada enggak selain ahlul kitab? Ada enggak yang mengolok-olok ajaran Islam selain ahlul kitab? Ada. Orang musyrik kalau kita kembali pada zaman Nabi. Itu bukan Yahudi, bukan Nasrani. Tetapi orang-orang yang tidak diberi kitab suci oleh Tuhan. Dia memperolok-olok kan atau tidak? Nah masuklah dia. Kita tambah lagi. Ada tidak orang muslim yang kafir? Kafir itu dalam bahasa Al-Quran. Saya sudah pernah kemukakan ini dalam salah satu episode. Kafir itu dalam bahasa Al-Quran juga berarti durhaka. Ada enggak orang Islam yang memperolok-olokkan ajaran Islam? Ada. Nah masuklah dia di sini. Jadi tidak ada pengulangan. Justru kata kafir ini kalau ibu mau memberi makna yang lebih jelas. Jangan angkat sebagai awliya ahlul kitab. Dan jangan juga angkat selain dari mereka yang memperolok-olokkan agama kamu. Nah selain dari mereka itu siapa? Jadi tidak ada pengulangan. Justru dia memperluas makna. Saya kira begitu ibu ya. Baik silahkan ibu pertanyaan berikutnya. Apakah syarat seseorang bisa disebut wali Allah? Mohon penjelasan pak. Baik. Akan panjang lebar urayan kita kalau kita akan mengumumkakan siapa atau apa saja sifat-sifat dari wali Allah. Tetapi kalau kita merujuk kepada ayat kita ini. Kita paling tidak menemukan beberapa sifat yang disebutkannya. Yang pertama dia harus beriman. Beriman itu iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya. Iman dengan keimanan yang benar. Tapi keiman itu kan di dalam hati. Pembenaran hati. Apa tandanya di luar? Tandanya di luar adalah yukimunas sholat. Yaitu melaksanakan sholat secara bersinambung tidak bolong-bolong. Ya kan? Rukunnya benar, wuduknya benar itu namanya melaksanakan secara sempurna sholat. Dengan melaksanakan sholat dengan sempurna kita bisa berkata pertama hubungannya dengan Allah jadi baik. Ya. Kalau hubungannya dengan Allah jadi baik itu tanda yang kedua daripada ini. Kalau dia melaksanakan sholat dengan sempurna berarti dia membentengi dirinya dari kedurhakaan. Innas sholatah tanha anil fahsyai wal mungkar. Sholat itu berfungsi menghalangi seseorang melakukan keburukan dan kedurhakaan. Itu tanda yang kedua. Tanda selanjutnya yang disebut disini adalah wayu'tu nazaka. Dia itu menunaikan zakat. Kalau Al-Quran berkata menunaikan zakat itu berarti zakatnya sempurna. Kalau dia harus keluarkan satu juta, satu juta dia keluarkan. Zakatnya dia tunaikan, dia antar. Zakatnya dia tidak tunda-tunda. Ini juga berarti hubungannya dengan sesama manusia baik. Nah di atas itu ada dikatakan bahwa terhadap orang yang beriman dia rendah diri. Dia tidak sombong. Dia ramah sama orang. Akhlaknya baik. Itu sebabnya katanya orang-orang-orang wali Allah yang dicintai Allah itu mencintai hamba-hamba Allah. Ada-ada seorang perempuan Rabi'ah Al-Adawiyah. Salah seorang waliyah, wali Allah. Itu pencuri masuk di rumahnya.